Gimana, seperti apa sih pola-pola asu yang paling tepat untuk menghadapi remaja, anak-anak remaja? Pola asu pada remaja itu sebenarnya, kalau saya sih cuma menggaris bawahi satu hal, yaitu komunikasi, kayak gitu. Itu yang penting untuk dilakukan, gitu. Jadi, seringkali kebanyakan pasien-pasien remaja merasa dirinya tidak didengarkan, kayak gitu ya. Ya, merasa seringkali selalu salah, kayak gitu. Dan setelah dievolusi, memang yang terjadi adalah komunikasi yang berantakan antara remaja dan orang tua, gitu. Orang tua seringkali masih menganggap remaja sebagai anak, ya tadi nih, belum remaja, atau masih anak kecil, yang dianggapnya harusnya dikasih tahu, nurut dong, gitu. Padahal, remaja itu pola berpikirnya udah tidak bisa seperti itu. Dia lebih senang, tadi nih, dia sudah merasa tidak anak kecil lagi. Dia lebih senang diajak diskusi, kayak gitu. Jadi, dia punya pendapat, dia punya pemikiran, gitu. Kalau masih sebelum remaja, itu kan lebih yang, tadi yang saya bilang, pemikirannya masih sederhana. Tapi beranjak remaja, mereka punya banyak pemikiran, mereka punya banyak analisa, mereka punya banyak keinginan juga, sehingga butuh komunikasi antara orang tua. Jadi, komunikasi yang terbuka, memahami apa yang ada di pikirannya remaja, apa perasaannya, itu penting, gitu. Jadi, jangan dari sisi kita aja, tapi dari sisi remajanya perlu kita gali. Apa sih yang ada di kepala mereka, seperti itu? Baik. Baik, Mbak Ada. Ini, ada relasi saya yang berpendapat bahwa, saya paling tahu ya tentang anak saya, kamu yang, kamu nggak tahu tentang anak saya. Anak saya tuh nggak bisa dipercaya, gitu Mbak Ada. Anak saya, kalau disuruh, pasti nggak pernah nurut. Sebenarnya, untuk memperbaiki hal seperti ini, kalau dari sisi sikon, seperti apa nih Mbak Ada? Ini banyak sekali dialami beberapa relasi saya, gitu. Saya nggak percaya dengan anak saya lagi, gitu. Baik. Ini ya, itu istilahnya gini, saya tidak percaya dengan anak saya. Itu kan bentuknya judgment, itu bentuknya penilaian, gitu. Sama seperti kita bilang, anak kita nakal, itu bentuknya sudah penilaian, judgmental, gitu. Nah, coba dievaluasi, apa yang membuat misalnya kita menilai dia tidak bisa dipercaya, misalnya gitu. Jadi, katakanlah, iya dia soalnya sering berbohong, gitu. Oke, misalnya apa yang membuat anak ini sering berbohong? Jangan-jangan dia takut jujur, karena seringkali juga akhirnya dimarahin. Oke, gitu. Jadi, kalau saya percaya, perilaku itu terjadi karena ada alasan tertentu dibalik perilaku. Kadang, kita cuma fokus sama bohongnya. Jadi, sekolah bohong, jadi gimana saya mau percaya. Tapi, kita tidak pernah mengevaluasi apa yang menyebabkan dia berbohong. Apa penyebab itu? Jangan-jangan, karena mamanya galak banget. Jadi, mau ngomong jujur, pasti salah. Yaudah, ini mending bohong aja. Nah, jangan-jangan kita punya andil terhadap perilaku anak tersebut. Jadi, makanya saya paling bilang sama orang tua, please jangan judgmental dulu. Jangan menilai. Jangan menilai anak itu nakal. Jangan menilai anak itu, iya dia nggak pinter. Jangan menilai anak itu seperti itu. Coba dilihat apa yang membuat perilaku ini muncul, gitu. Makanya kita perlu memahami anak itu. Saya percaya orang tua yang paling tahu tentang anaknya. Tapi, kadang dengan orang tua berdiskusi misalnya dengan psikolog, kita bisa membuka, yuk, cara berpikir orang tua mungkin jangan cuma lihat dari satu sisi. Kita lihatnya dari sisi lain, kayak gitu. Bahwa dengan melihat dari berbagai sisi, kita bisa tahu loh, sebenarnya gimana sih kepribadian anak ini. Si anak yang suka berbohong ini, si anak yang tidak pintar ini, ternyata misalnya karena dia emang kesulitan dalam menangkap pelajaran di sekolah. Sehingga mungkin dia justru butuh bantuan, gitu. Tapi jangan menilai bahwa anak ini punya perilaku yang tidak baik, gitu. Buat saya tidak seperti itu. Setiap perilaku pasti punya alasan dibalik perilaku itu muncul. Baik, Mbak Ade. Jadi sebenarnya kalau memang sudah mentok, bisa hubungin psikolog ya, Mbak, ya? Kalau memang sudah mentok banget hubungannya. Terima kasih telah menonton!